Spanyol telah menghentikan semua izin ekspor senjata ke Israel setelah pecahnya perang di Gaza. Keputusan ini diambil karena Spanyol menyadari pentingnya solusi yang adil terhadap perjuangan Palestina. Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Alvarez mengatakan pihaknya juga berusaha mematuhi arahan Mahkamah Internasional. Pada Januari 2024 lalu, pengadilan menemukan indikasi bahwa Israel melanggar konvensi genosi dari Gaza. Oleh karena itu, Israel diminta untuk mengambil semua tindakan untuk mencegah kejahatan perang. Kasus yang diajukan Afrika Selatan ini masih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai putusan bidang. Alvarez memandang bahwa Spanyol dan negara-negara lain perlu mematuhi arahan pengadilan. Sebab pihaknya tak mau terseret kasus tersebut gara-gara masih mempersenjatai Israel. Selain Spanyol, Belgia juga mengambil langkah serupa dengan menangguhkan dua izin ekspor Mesiu ke Israel. Pemerintah sempat mengatakan bahwa Israel bukan tujuan akhir amunisi tersebut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!